Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 1, subtema 3 pertumbuhan hewan Di pembelajaran kali ini kita akan belajar menghargai perbedaan kemampuan Di halaman 114 sampai dengan 115 Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi Lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3 Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3 lalu temanya tema 8 Diklik aja di sini Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya Terima kasih Yuk kita mulai adik-adik Ditonton sampai habis ya Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik Nah hubungan pertemanan harus dijaga dengan baik ya adik-adik Dan berteman itu tidak boleh memilih-milih Misalnya yang seagama, yang satu suku ya Atau yang rumahnya dekat saja ya Harus semuanya kita dekat dengan semuanya ya Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila Taukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila yang mana? Nah menghargai dan menyayangi termasuk dalam sila ke Dua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaannya ya adik-adik Kak Rina sudah tuliskan pertanyaan dan jawabannya di sebelah kanan Supaya kita juga bisa sambil melihat bacaannya Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali Sikap yang akan kamu lakukan adalah Nah jawabannya adalah ketika ada teman yang kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali Sebaiknya kita membantunya agar dia dapat mengikuti permainan Kemudian pertanyaan kedua Kamu melihat salah satu temanmu mengajak teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat Sikap yang akan kamu lakukan adalah Ketika ada teman yang mengajak teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat Maka aku akan menegurnya agar tidak mengajak teman yang kesulitan itu Kemudian berikutnya Misalnya temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya Cara yang baik dalam menyampaikan saran kepada teman Yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik adalah Memberikan semangat agar teman tidak putus asa Bisa juga dengan ikut membantu mengenali kelemahannya Supaya kita bisa menangani kelemahannya itu Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Dadah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!